Ini bencana kah? Soal pilpres kah? Atau apa? Itu kita susun. Untuk menangkal berita bong atau hoax, SCTV dan Unisiar bersama KPI daerah Aceh dan FISIP Universitas Syakuala, Unsiah Banda Aceh menggelar literasi media. Acara setengah hari yang digelar di olah FISIP Unsiah Kami Siang, mendapat sambutan media dari para peserta yang umumnya mahasiswa komunikasi setempat. Literasi media penyaran yang menghadirkan produser dan news ancor liputan 6 SCTV, Jati Dharma, meleparkan pentingnya literasi media untuk kemaslahatan dan terhindar dari proses hukum. Perkembangan media sosial yang pesat membuka peluang hoax tumbuh subur. Oleh sebab itu, media mesrim perlu terjun ke daerah, terutama kampus yang menjadi tempatnya para pengguna gadget dan internet tertinggi. Jati Dharma yang banyak mengupas fenomena hoax ini tampil layaknya host dengan mengajak mahasiswa menyampaikan pendapat mereka tentang hoax. Para mahasiswa pun senang walaupun sebagian gugup tampil di depan kamera. Pada kesempatan ini, Kopernik Sekretari Surya Citra Media atau indunya SCTV Indusiar Gilang Iskandar juga menyampaikan bahwa perkembangan internet yang begitu pesat mengkhawatirkan kecerdasan anak bangsa dalam menyikapi informasi. Jika mereka tak dirangkul media mainstream, maka media sosial tempatnya hoax berkembang dan akan meracuninya. Paling tidak dengan literasi media ini teman-teman dari kalangan anak-anak muda, mahasiswa itu bisa kembali merujuk ke media utama seperti stasiun televisi yang dikelola dengan profesional, yang beritanya juga mengikuti kaedah-kaedah jurnalistik untuk menjadi sumber atau referensi jika menerima sebuah berita. Literasi yang diikuti mahasiswa ilmu komunikasi, visi, pusiah, dan dakwah Win Arraniri disambut gembira pihak tuan rumah. Wakil dekan satu, Dr. Effendi Hassan, menyatakan gembira media mainstream peduli terhadap literasi di kampus. Informasi itu sampai ke publik itu tanpa disaring, sehingga kembangan hari ini banyak informasi-informasi yang berkembang itu tidak dikatakan hoax. Ketua Komisi Penyeran Aceh, Muhammad Hamzah, juga ambil bagian dalam kesempatan ini. Hamzah lebih cenderung meleparkan fungsi KPI sebagai regulator dan pengawasan serta pembinaan. Hamzah berharap makin banyak media mainstream mengambil peran mencerdaskan dengan lebih banyak turun ke lembaga pendidikan seperti kampus karena akan menumbuhkan kepercayaan kepada media mainstream. Mukhtaruddin Yaakob, melaporkan dari Banda Aceh. Karena radio ini biasanya dia...